Intro Pada Rabu sore 320.796 lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Warjambi. Selain itu ada seribu tambahan surat suara untuk PSU atau pengungkutan suara ulang. Sementara untuk surat suara legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten belum diterima KPU daerah tempat dari KPU Pusat. Dalam proses pemungkaran surat suara ini dikawal ketat pihak komolisian dan diawasi oleh pimpinan bawah selu. Sebelum disortir dan pelipatan, surat suara yang diterima langsung disimpan di gedung yang telah disiapkan untuk memastikan keamanan logistik pemilu tersebut. Gedung dilengkapi CCTV lengkap dan dijaga oleh pihak komolisian 24 jam. Hingga saat ini logistik yang telah diterima KPU daerah dari KPU Pusat berupa kotak suara yang dilengkapi dengan segel, bilik suara, tinta dan penelengkapan logistik pencoblosan lainnya, serta surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Kasumnya 161 kardus, isinya 320,796 lembar. Ditambah dengan surat suara PSU, 1.000 lembar. Jadi jumlah DPT, 313.785 mata diri. Nah untuk sementara, kita masih menunggu ketujuh dari Pusat, ada di atas, kapan kita nanti akan ditelintahkan. Serta kita dititikan dulu di rumah sekolah. Ini yang baru Presiden, bukan yang belum DPD, DPR Pusat, kemudian DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Ini padana ya? Ini padana. Terima kasih telah menonton!